Pemkot Makassar Meski demikian legislator tetap memberikan catatan Seperti halnya anggota fraksi demokrat reski Fraksi demokrat memberikan apresiasi kepada Pemkot Makassar Yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau OTP Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 Sementara anggota fraksi NASDEM, Ari Ashari Ilham Meminta postur APBD 2019 tetap dipertahankan Dengan 70% belanja modal yang digunakan untuk kepentingan publik Di antaranya sarana dan prasarana jalanan Jembatan, saluran reinase, pembangunan rehabilitasi bedung Kantor, sekolah, puskesmas, dan pengadaan barang Untuk kepentingan masyarakat Jadi tadi sudah dijelaskan waktu di skorsing, rapat Jadi cuma kekurang pahaman sedikit Miskomunikasi, miskomahaman antara nilai-nilai disitu Setelah dijelaskan, akhirnya sama-sama paham Karena dua-dua beliau seahli Masalah kuntansi beliau Bagian keuangan juga tinggal diketemu Pola bahasanya ternyata udah ketemu Jadi seperti apa Pak? Selisih itu lari kemana Pak? Sampai akhirnya ada selisih di dalam Tidak bukan selisih Karena kacamata sudut pandangnya beda Satu antara proyeksi, satu realisasi Nah proyeksi yang realisasi kan tidak mungkin sama Sangat jarang sama Dan itu sudah dipahami semua Bahwa itu ada dua-dua memang menjadi dudukan Di dalam laporan pertanggung jawabannya Untuk fraksi Golkar Nur Haldin mengapresiasi penerapan APBD 2019 Yang sudah sesuai aturan standar akuntansi pemerintahan Berisi tentang laporan keuangan Yang meliputi laporan realisasi anggaran Laporan perubahan Neraja laporan operasional Laporan arus kas Dan catatan atas laporan tahun anggaran 2019 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton